Selamat datang di channel saya Aditya Simple Mail Gimana kabar kalian semua Semoga kalian lebih baik saja Selalu jaga kecehatan dan selalu Menggunakan sanitizer Dan selalu tangan Jangan terlalu berlebihan Keluar dari rumah Kecuali ada keperluan yang penting Itu pun harus Social distancing From and even people Jadi semua orang people Karena kita sedang menghadapi Wabak korong yang tidak pernah berhenti Oke langsung saja Kali ini saya ingin berbagi Gimana caranya membuat Pop filter sederhana Untuk vokal, karaokean Atau untuk rekaman lagu Jadi Karena mungkin Mungkin bisa faktor biaya Maupun faktor apa Maupun belinya susah Jadi Harus beli online pun itu Nyampainya lama Padahal mau dipakai secepatnya Jadi kita Secepatnya akan Membuat Pop filter atau Penyaring suara kita Biar Suara fus atau Kayak gini Yang masuk ke mic Yang membuat Hasil Suara kita tidak Bagus dan tidak sempurna Para lagu tersebut Untuk mengurangi Suara fus atau suara pup Suara pup itu seperti ini Barangkali kita terlalu masuk Oke langsung saja Kita pertama-tama Bahan yang kita sediakan adalah Pastinya setang Setang Lalu Lalu kaos haki bekas Tapi yang sudah dicuci Tidak bau Kaos haki bekas Lalu Yang saya gunakan disini adalah Untuk bikin bulatannya Ya bisa dari Paralon bulat Harus di Tapi Ini saya buat Dengan Kawat Atau hangar Atau Pengafsi kaitan baju Gantungan baju ini Yang terbuat dari Aluminium Ini Oke lalu selanjutnya adalah Bola Eh bukan bola ya Benang dan Jarumnya Yang buat baju ini Oke Oke lanjut kita Ke Tokib Pembahasan Pertama-tama Kamu Main ke Hangar ya Kita patah-patah Kita luruskan ya Ini bagian yang Susah kayak gini Harus dipatahkan ya Atau mungkin Diluruskan saja Diluruskan semua dulu ya Ini Kantungan bajunya Lalu kita bikin bulat Ya Dibikin bulat Secukupnya ukurannya Kekorannya segini Begini bulatnya Dibikin bulatnya Dibikin bulatnya Selanjutnya kita akan memotong Kaos kakinya ya Lalu Kaos kakinya kita potong Menjadi dua ya Bukan dari dua Tapi Kita potong tengah-tengahnya Gitu Sedihkan menjadi lebar ya Karena Kos kakinya bahannya sedikit tipis Dan merayang-merayang gitu Tidak terlalu padat ya Kainnya atau katunya gitu kan Beda sama kaos biasa Jadi cari seperti ini Lalu kamu Paskan ya Ke lubang ini Gitu Dibikin bulatnya Bati Gitu 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 lalu kamu ikat bagian belakangnya ya untuk patokan bulatnya pakai karet ya ini bagian jadinya selamat menikmati juga sudah terikat seperti ini belakangnya ya kayak gini jadi ini yang penting bagian depannya selanjutnya kamu siapkan jarum dan benang baju ya ini udah kayak gini ya bentuknya ya kita jahit pikir-pikirnya jarum seperti ini guys jika sudah dicahit semua pikiran ini ya pikiran ini kamu potong bulat terakhirnya ini ya jika sudah seperti ini sudah dicahit kamu tinggal ya lepas dulu boleh karetnya lalu kamu itu potong pinggir-pikirnya yang sudah dicahit ya sebentar dulu dilepas dulu karetnya ini seperti ini ya seperti salingan ikan lalu kita jahit yang bagiannya tidak penting ya pikirnya pinggirnya 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 pinggir banget ya biar rapi ini sudah semua ini ini ada yang belum dijahit gini ya di gunting dulu gunting oke sekarang udah jadi ini pop filter ya versi sederhana versi Indonesia banget ini ya ini udah jadi ujungnya seperti ini jadi aku agak panjang ya ini buat bisa ditakuk-tekuk ya ini diletakkan di depan big ya seperti ini depan weeknya jadi depan sini tadi aku naik gini ya seperti ini Oke guys terima kasih telah melihat tutorial ini ya semoga berguna bagian semua yang baca sejam minim ya jangan lupa subscribe-nya like-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya saya Aditya Simple Melit terima kasih bye